Intro Selamat pagi, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazeline Unity Channel Di petik daripada Malaysia Kini Surat Lemahnya Perikatan Nasional Tanpa Sentimen Kaum dan Agama Oleh Sakril Marat Diterbitkan pada 17 September 2023 Laungan dakwah zahid tidak cukup lantang Memandangkan kecelaruan tuntutan dan lemahnya pemahaman Gerakan Selamatkan Malaysia di Kuala Lumpur semalam Himpunan ini menyaksikan lemahnya Perikatan Nasional Jika tidak membawa sentimen agama dan kaum Dalam menggerakkan pengikut mereka Tiga tuntutan utama adalah Pendakwaan semula zahid Membebaskan peguam negara Dan SPRM dari kuasa eksekutif dan keadilan undang-undang Kepada rakyat Malaysia Tuntutan membebaskan peguam negara dari kuasa eksekutif adalah mustahil Tuntutan sepatutnya adalah untuk memisahkan Peguam negara dengan pendakwa raya Agar peranan peguam negara dan pendakwa raya Dipegang oleh individu berbeza Ini kerana jika pemisahan ini berlaku Soal perihal politik dapat dirujuk kepada peguam negara Di bawah menteri undang-undang Manakala dari aspek pendakwaan diserahkan kepada pendakwa raya Sesuai dengan manifesto PH pada PRU 15 yang lalu Keceleruan peserta semakin kelihatan apabila Sepanduk berkaitan nilai matawang diangkat Iaitu 1 USD bersamaan RM4.68 Dijulang disertai dengan beberapa ucapan pimpinan PN Berkaitan kos sara hidup dan pelabur antarabangsa Yang lari dan tidak berminat untuk melabur di Malaysia Dilaungkan secara semborono Beberapa pemimpin atau pimpinan PAS juga Memetik ayat-ayat suci Al-Quran secara serakah Sehingga konteks ayat berkenan yang hak dan yang batil Tidak mempunyai apa-apa korilasi Dengan tuntutan untuk mendakwa zahid semula Disertai dengan laungan takbir Selepas hampir setiap ucapan seakan sudah Menjadi budaya untuk mewujudkan sentimen agama Atau lebih tepat lagi menunggang agama Seterusnya laungan referendum yang sepatutnya bergema Seperti mana Wan Ahmad Faisal cuba mainkan Selepas PRN di enam negeri Juga tidak kedengaran Digantikan dengan reformati Yang tidak membekas sedikitpun Bagi lebih seribu peserta Begitu ironi kerana setiap laungan pada himpunan ini Hampir sama dengan laungan PH sebelum kejatuhan kerajaan Najib 2018 Tiada idea yang segar daripada PN yang boleh dijadikan sebagai identiti baru Kesimpulannya Himpunan yang tidak bersandarkan sentimen kaum dan agama Tidak membakar amarah di dalam jiwa penyokong Perikatan Nasional Langkah menyerang individu yang sudah lemah adalah sia-sia Namun perhimpunan ini boleh dijadikan Tikus makmal untuk siri perhimpunan yang mungkin Diatur pada masa akan datang Ditulis oleh Sakril Marat Ialah graduan sains politik di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM Tulisan ini tidak semestinya mencerminkan peribadi Atau mencerminkan pendirian Malaysia kini Dan juga pendirian admin Nazilin Unity Channel Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita juga sama-sama cintai Malaysia ku Bye-bye Selamat pagi salam jidrah Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Ini adalah keputusan daripada Datu Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri kita yang ke-10 Yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Malaysia Khususnya di Sabah dan Sarawak Anwar Ibrahim kata Keluhan rakyat Sabah dan Sarawak kepada Agong dan Permaisuri akan diselesaikan Terima kasih Datu Sri Anwar Ibrahim Kerana mengambil berat Kerana mengambil berat tentang keluhan rakyat Sabah dan Sarawak Yang telah disampaikan kepada Agong dan juga Permaisuri tersebut Semua keluhan rakyat yang disuarakan kepada yang dipertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafah Bilah Shah Dan Raja Permaisuri Agong Tunku Aziz Aminah Maimuna Iskandaria Sewaktu kembara kenali Borneo akan diteliti Serta diselesaikan dengan sebaiknya Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim Yang memberi jaminan tersebut berkata Al-Sultan Abdullah masih sangat terkesan Dengan pengalaman dilalui baginda dalam kembara yang berlangsung Selama sebelas hari itu Pada kamis lepas saya menghadap yang dipertuan Agong Dan baginda masih sangat terkesan Bicara dengan penuh perasaan Bergelinang air mata kerana terpegun Terkesan dengan kasih sayang rakyat Yang ditunjukkan kepada baginda berdua Katanya ketika berucap dalam majlis sambutan Hari Malaysia Berikat Kebangsaan di Kucing malam tadi Rombongan Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah Memulakan perjalanan kembara itu Di Tawau Sabah pada 3 September lepas Sebelum mengakhiri penjelajahan selama 11 hari Di Teluk Melano di Selatan Sarawak pada 13 September Seluruh negara bukan sahaja Sabah dan Sarawak dikejutkan Dengan sambutan hangat serta tunjuk rasa kasih kepada yang dipertuan Agong Dan Raja Permaisir Agong sepanjang kembara itu katanya lagi Anwar juga berkata Sarawak berjaya melangkah jauh daripada image Imejnya sewaktu Malaysia ditubuhkan 60 tahun dahulu Untuk menjadi negeri paling ke depan di negara ini Dan berpotensi menjadi lebih maju lagi Hari ini Sarawak bukan Sarawak pada tahun 1963 Hari ini Sarawak mempunyai potensi Menjadi rantau atau hub tapak pembangunan industri hijau Hydrogen dan beberapa aspek hiliran Yang paling hebat di rantau ASEAN ini katanya lagi Perdana Menteri berkata Kesungguhan yang ditunjukkan Primer Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Upeng Untuk memajukan negeri itu menerusi beberapa inisiatif baru Menyebabkan beliau telah diminta memberi pandangan Kedengar dalam mesyuarat Jemaah Menteri petang semalam Di Wisma Bapak Malaysia di Kuching Sebelum mesyuarat Jemaah Menteri tadi Bayangkan kalau dulu kita datang bagi kuliah kepada pemimpin Sarawak Hari ini saya minta Abang Johari beri pandangan pada kuliah kepada Menteri Persekutuan Saya sebut ini tanpa bermaksud untuk memberi pujian berlebihan kepada sahabat saya Abang Johari Tetapi kenyataannya belum pernah ada Menteri Jemaah Menteri Belum ada mesyuarat Jemaah Menteri Persekutuan Di mana pemimpin negeri diminta memberi pandangan tentang kemajuan bidang baru diterukai Dengan jayanya berdasarkan pelaksananya di Sarawak katanya lagi Terima kasih GPS Anwar Turut menzahirkan penghargaan Kepada Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS dan Gabungan Rakyat Sabah JRES Yang memberi dukungan kuat untuk menjunjung titah yang dipertuan agong Bagi mewujudkan Kerajaan Perpaduan Beliau berkata hanya menerusi kerjasama utuh dalam kelangan komponen Kerajaan Perpaduan ini Yang mampu membentuk satu keadaan politik yang stabil Dan seterusnya menyatu padukan rakyat bagi mengangkat semula ekonomi negara Kita ada keupayaan itu Kita pernah cuba mencapai merju yang lebih baik Kemudian kita merudum jatuh Sekarang dengan semangat perpaduan ini Dengan keadaan politik yang stabil Kerajaan dapat memanfaatkan seluruh kekuatan untuk membela nasib rakyat katanya lagi Perdana Menteri berkata Kesan daripada kerjasama ini juga membolehkan Kerajaan Perpaduan Menumpukan strategi pembangunan di Sabah dan Sarawak khususnya Dalam mempersiap kedua-dua wilayah Yaitu susulan perancangan Indonesia untuk memindahkan ibu negaranya Ke Nusantara di Kalimantan Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama cinta Malaysia ku Bye-bye Selamat pagi, salam sejahtera Terima kasih kenal bersama dengan saya di Nazeline Unity Channel Saudara-saudara sekalian Ini keputusan daripada Anwar Ibrahim Kenyataan daripada Anwar Ibrahim Yang amat kita tunggu-tunggu Anwar Ibrahim berkata Perkasas semula ekonomi negara Memerlukan kestabilan politik Secara pribadi saya bersetuju dengan apa yang dinyatakan oleh Datu Sdi Anwar Ibrahim ini Kerana Kepemerkasaan ataupun kemajuan sebuah ekonomi sebuah negara itu Memang tak boleh dipisahkan dengan kestabilan politik Kestabilan politik ialah pemangkin kepada Pemerkasaan ekonomi negara Sekiranya politik negara terumbang ambing Bahkan hancur ataupun tidak stabil Ini akan menyebabkan ekonomi dalam sebuah negara Tidak kiralah negara itu kaya, miskin, sederhana atau sebagainya Itu akan menyebabkan ekonomi tersebut turut terjejas Kerana berapa labur sebenarnya Pertama sekali yang mereka mau lihat untuk melabur di sesuatu tempat Ialah keadaan politik dan kestabilan politik dalam sesebuah negara Oleh sebab itulah apabila Anwar Ibrahim mengatakan Perkasaan semula ekonomi negara memerlukan kestabilan politik Ini adalah amat tepat sekali Kerajaan Persekutuan hanya boleh fokus kepada pembangunan Dan mengangkat semula ekonomi Malaysia Ketahap hebat dengan kestabilan politik Kata Datu Sri Anwar Ibrahim Justru Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim berkata Rakyat pelbagai kaum dan agama di negara ini Perlu bersatu padu bagi mencapai matlamat itu Beliau berkata ketika ini kestabilan politik Semakin menampakkan pemulihan positif Dan usaha berterusan perlu dipupuk Bagi memastikan ia dicapai sepenuhnya Dengan semangat perpaduan yang semakin baik sekarang Dengan politik yang semakin stabil Walaupun tidak semua parti politik Yang mahu bersama kerajaan perpaduan Majoriti besar mahu bersama kita Kata Datu Sri Anwar Ibrahim Gabungan parti Sarawak GPS di Sarawak Dan gabungan rakyat Sarawak Gabungan rakyat Sabah GRS di Sabah Menentukan supaya kerajaan ini dapat memastikan Seluruh kekuatan untuk membelah nasib rakyat Malaysia Katanya lagi Beliau berkata demikian dalam ucapan sempena Sambutan Hari Malaysia yang dihadiri Tetamu utama Pemangku yang di Pertuan Negeri Sarawak Tan Sri Muhammad Asfia Awang Nasar dan isteri Puan Sri Fatima Muhammad Iskandar Di Stadium Perpaduan Petrajaya di sini malam tadi Turut hadir Dua timbalan Perdana Menteri Datu Sri Ahmad Zaidamidi Dan Datu Sri Fadila Yusuf Serta Premier Sarawak Tan Sri Abang Johri Abang Openg Turut memeriakan sambutan Ialah Ketua Menteri Sabah Datu Sri Haji Dinor Selain semua Menteri Kabinet Persekutuan dan Sarawak Anwar berkata Malaysia pernah mencapai ekonomi yang hebat Namun keadaan kini sudah berubah susulan ketidakstabilan politik Ekonomi kita sudah merudum jauh Dan kita perlu mengangkatnya semula Dengan memastikan Kestabilan dan mengukuhkan perpaduan katanya Menurutnya lagi Dalam usaha mengukuhkan semula ekonomi Sarawak berpotensi untuk menjadi penyumbang Hari ini Sarawak berpotensi menjadi tapak pembangunan Industri hijau dan hidrogen Sehingga meletakkan industri hiliran berdasarkan tenaga Diperbaharui teknologi hijau dan kenderaan elektrik Paling hebat di rantau Asia Tenggara katanya Berikutan kemampuan Sarawak muncul Wilayah paling depan di dalam teknologi baharu itu di Malaysia Anwar berkata beliau meminta Abang Johari memberi kuliah kepada Jemaah Menteri Persekutuan Sebelum mereka mengadakan mesurat kabinet di Kuching hari ini Kalau dahulu kita Menteri Persekutuan datang memberi kuliah kepada pemimpin Sarawak Namun hari ini saya minta Abang Johari memberi pandangan dan kuliah kepada Menteri Persekutuan Ini kerana Sarawak kini berada di depan dalam pelbagai bidang dan aspek Terutama dalam soal industri hiliran Berdasarkan kekuatan tenaga diperbaharui dan teknologi Serta beberapa bidang baharu yang diterokai dengan jayanya berdasarkan pelaksanaannya di Sarawak Selain itu Anwar Turut memberi jaminan akan mengarahkan seluruh Jenderal Pentadbiran Kerajaan Perpaduan Menangani setiap aduan yang rakyat kemukakan kepada yang dipertuan agung Al-Sultan Abdullah Rehuddin Al-Billah Shah Yang pada kembaraan kenali sebagai Borneo baru-baru ini Kami selalu yang saya mengadap yang dipertuan agung dan baginda yang masih sangat terkesan Berbicara dengan penuh perasaan sehingga berlinang air mata Kerana terpegun dengan kasih rakyat Sabah dan Sarawak kepada baginda berdua Namun sebagai Perdana Menteri saya terbeban menerima tugas dengan kembara itu Kerana baginda memberikan semua surat yang diserahkan oleh rakyat kepada saya Saya akan memikul beban dengan memberi jaminan Saya akan mengarahkan seluruh Jenderal Meneliti setiap surat itu dan kita usaha menyelesaikannya sebaik mungkin Mana yang tertinggal atau yang sukar saya akan memanjangkan kepada Ketua Menteri Sabah Dan Premier Sarawak untuk mereka bersama tangani kata Anwar Ibrahim lagi Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku Selamat pagi, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazaline Unity Channel Di petik daripada BH Online Abdul Hadi Awang perlu dikenakan tindakan keluar fatwa Persenda undang-undang Sebelum kita teruskan ulasan kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe itu percuma Dan share video ini Saudara-saudara sekalian Abdul Hadi perlu dikenakan tindakan keluar Fatwa persendak undang-undang Apa pendapat anda semua Belalang amat tertarik Dengan kenyataan Presiden PAS Tansi Abdul Hadi Awang Yang mendakwa Konsep atau undang-undang dilepas tanpa dibebaskan DNA adalah bercanggah dengan Islam Abdul Hadi mengatakan undang-undang DNA Tidak wujud dalam Islam Bahkan dijatuhkan sebagai Hukum haram jika diputuskan Namun Belalang terkejut apabila Konsep DNA Sebenarnya terkandung dalam Seksyen 103 Enakment Tata Cara Jenayah Syariah Terengganu tahun 2001 Undang-undang digubal pada tahun 2001 Ketika Abdul Hadi menjadi Menteri Besar Terengganu Bahkan enakment itu Hampir sama dengan Seksyen 254 Kanun Keseksaan digunakan pendakwa sivil Berdasarkan Seksyen 103 Enakment itu Ia menyatakan Pendakwa boleh berhenti Daripada mendakwa selanjutnya Pada mana-mana peringkat Pada mana-mana peringkat Apa-apa perbicaraan Sebelum penghakiman diberikan Pendakwa boleh Jika difikirkan patut Memberitahu mahkamah bahawa Dia tidak bercadang Untuk mendakwa tertuduh selanjutnya Atas pertuduhan itu Dan sesudah itu Semua proseding atau pertuduhan Atas pertuduhan itu Terhadap tertuduh Bolehlah digantung dengan kebenaran mahkamah Dan jika digantung sedemikian Tertuduh hendaklah dilepaskan Daripada pertuduhan itu Pelepasan sedemikian Tidak terjumlah Kepada sesuatu pembebasan Melainkan Jika mahkamah mengarahkan sedemikian Nah Di sini amat jelas Apa yang didakwa Abdul Hadi Awang Di NAA Bercangga dengan Islam Amat bertentangan dengan Seksyen 103 Enakmen Tata Cara Jenayah Syariah Terengganu Belalang fikir Adakah layak seseorang Digelar Tuan Guru Mengeluarkan fatwa bahawa Fatwa yang boleh mengelirukan ini Apatah lagi Enakmen itu digubal Ketika beliau menjadi Menteri Besar Fatwa Abdul Hadi ini Turut mengelirukan Parlimen Belalang lihat Abdul Hadi tidak serik Menggunakan agama Untuk kepentingan politik Beliau terus membuat Kenyataan Mengelirukan agama Dan umat Islam Sepatutnya Abdul Hadi Kena berhenti Membuat kenyataan Seperti ini Dalam hal ini Abdul Hadi Dan sesiapa saja Perlu akur Dan patuh Tita Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Mengingatkan Semua pihak Terutama pemimpin politik Supaya segera menghentikan perbuatan Mengeluarkan fatwa Secara tidak bertanggung jawab Demi memelihara perpaduan rakyat Sultan Selangor bertita Sekiranya fatwa Dibenar untuk dikeluarkan orang Dan pemimpin politik Ia akan mencetuskan perbalahan Perpecahan Dan keganasan Dalam masyarakat Yang akhirnya Meranapkan Tamadun bangsa Baginda yang juga Pengurusi majlis kebangsaan Bagi hal ehwal Islam MKI meminta Supaya Agama tidak diperalat Bagi meraih sekungan Kerana rakyat akan menjadi Mangsa kepada perbalahan Orang politik Menunggang agama Justru belalang meminta Pihak berkuasa Penguat kuasa undang-undang Dan pihak berwajib Islam Untuk mengambil tindakan Sewajarnya Terhadap sesiapa saja Tanpa mengira parti Pembangkang Atau kerajaan Kerana mempersenda Undang-undang Termasuk Enakmen Syariah Dipetik daripada BH Online Ditulis oleh Belalang Jalan Reong September 17 2023 Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Silah tinggalkan komen anda Dan tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama Cintai Malaysia ku Bye-bye Terima kasih kerana menonton!